. Tahun 2017, sebuah perhelatan akbar terlaksanakan. Masih membekas riuhan para pendukung merayakan setiap momen kemenangan. Tahun 2019, riuhan itu seolah menghilang dan bahkan tak lagi terdengar. Tahun 2021, ketika harapan seakan datang, namun kemudian sirna. Semua seolah membisu seiring dunia yang juga nyari sepi dari hiruk-pikuknya. Kenap lima tahun, semua masih terasa sama. Lalu siapa yang akan peduli dan berani mengambil peran? Indonesia terpanggil 22 Maret 2022 akan menjadi sejarah tersendiri bagi ASEAN. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memutuskan bahwa Indonesia telah siap menjadi tuan rumah ASEAN Paragames yang ke-11 tahun 2022. Harapan itu akhirnya tiba, semangat baru menyeruak. Ini bukanlah tentang kita yang terhebat. Ini adalah tentang persaudaraan dan solidaritas sesama negara ASEAN. Ini adalah tentang gotong royong atau saling tolong menolong sebagai kepribadian dan budaya bangsa Indonesia. Bagi Indonesia, kepercayaan ini adalah merupakan kehormatan sekaligus perjuangan. Ini adalah tentang kemenangan. Kemenangan bersama. Kemenangan bersama untuk bangkit dalam melewati masa-masa sulit menghadapi pandemi COVID-19. Kemenangan bersama untuk bisa kembali menggelar Pesta Olahraga Defable Asia Tenggara. Kemenangan bersama bagi kita semua. Hal ini tentunya sejalan dengan semangat Presidensi G20. Recover Together, Recover Stronger. Di mana Indonesia untuk kali pertama ditunjuk sebagai Tuan Rumah dan Presiden Joko Widodo sebagai Presidensi G20. Terbang tinggi, ciptakan sejarah bersama menembus batas untuk memperjuangkan kesetaraan. Mari kita rayakan. Karena bersama kita akan menang. Terima kasih.